Kita beralih ke kabar lain, kepolisian daerah Metro Jaya terus menyelidiki kasus penjualan bayi via internet di situs Tokobagus.com. Selain masih menyelidiki siapa pemasang iklan penjual bayi tersebut, polisi juga berencana akan memeriksa pemilik serta tim IT Tokobagus.com. Dalam keterangannya kepada wartawan kasus did cybercrime Polda Metro Jaya, AKBP Audi Latuheru mengatakan sejumlah metode akan dilakukan penyidik guna mengusut kasus penjualan bayi via internet di situs Tokobagus.com. Selain terus menelusuri IP address sang pengirim iklan tersebut, penyidik juga akan memeriksa data server serta pemilik dan tim IT Tokobagus.com. Ya menurut Audi, iklan penjualan bayi di Tokobagus.com muncul selama 3 hari, sejak 31 Desember hingga 3 Januari lalu. Iklan tersebut telah mendapat respon dari pengunjung situs, namun belum sampai pada proses terjadinya sebuah transaksi. Dalam kasus penjualan bayi via internet ini, polisi tidak menerapkan pasal dalam undang-undang IT, melainkan akan menerapkan pasal dalam undang-undang perlindungan anak. Tapi kita harapkan sebetulnya dari login file, eh login IP address, itu kita akan mengetahui dari mana si pemasan iklan itu mengirim iklan, posting iklannya. Tapi ternyata kita tidak menemukan loginnya.